Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel Nah di video kali ini kami ingin men-share ke teman-teman semuanya Kami mau pulang kampung nih teman-teman Sekian lama seumur hidup Belum pernah sih ayo pulang kampung, kampungnya papa Tau gak kenapa sih alasan sampai saat ini belum pernah sama sekali pulang ke kampung papa Nah buat teman-teman semua nonton sampai habis ya Nah teman-teman belum setengah perjalanan sih teman-teman Kami udah harus mampir disini soalnya ada yang kebet Tuh siapa ya yang kebet Oke teman-teman next kami lanjut lagi nih Karena kami masih penasaran seindah apa sih pemandangan yang ada di Wela Insya Allah jadilah sabaran ya teman-teman Tuh jadi ada bibit, ada ibu, ada anak-anak Kami perginya dua keretanya Tuh jadi ini motor kami Tuh Nah teman-teman jadi disini itu jalannya itu nanjak, lagi turun, lagi naik bukit, turun bukit deh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tuh teman-teman Masya banget ya Ada segera Wela, 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 Wela Ayo ke Wela Ayo teman-teman Sekali-kali main dong ke Wela Masya Allah walaupun perdana kali pulang kampung Kami happy sekali teman-teman Ternyata kampung kami itu gak se ekstrim Yang kami bayangkan Masya Allah Terbayarkan ya Dengan keindahan alamnya Ayo Ayo Jadilah di sini Mbak-teman Jadi cintai Bisa jalan Mau Tengah kecil Ayo Tengah 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 Masya Allah Teman-teman Jadi gak habis-habisnya nih Umah kagum banget nih Sama keindahan alam Yang ada di Wela Masya Allah Memang indah sekali loh Teman-teman Jadi kita bisa lihat Bukit Bisa lihat Gunung Pekuahonan Masya Allah Bisa sangat memagangkan Mereka dibaksa teman-teman Hai depannya banyak Bersambung pulau melah Jadi teman-teman ceritanya Kami tuh pergi ke hondangan Di kampung, tapi kan belum pernah pulang kampung Terus jalan ke kampung tuh banyak gitu Banyak simpangnya, jadi kami ngikut orang kami aja Teman-teman Pas di simpang, kami ketemu Sama rombongan ada beberapa motor Jadi kami ikut mereka Karena kami pikir mereka akan sama nih Tujuannya sama kami, karena kami melihat Mereka pakai pakaian kondangan gitu loh Teman-teman, yaudah kami ikut Masya Allah teman-teman Ada yang sungai disini Sebenarnya kita mandi ya Terima kasih Sekian lama Sekian lama sih, memang belum pernah Memang belum pernah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, kami sebenarnya ini udah salah jalan Kami lewat jalan-jalan, bukan jalan dekat Jadi kami harus lewat Harus naik jembatan gantung Bismillahirrahmanirrahim Ini kok mantir Di depan apa gak jalan terus, bang Ada mau balik ya Tunggu jarang tuh, bang Tunggu orang putung Tunggu teman-teman goyang Terima kasih, nek Jumatan gantung Buat yang belum pernah Silahkan komen Dan buat yang udah pernah Silahkan komen ya Teman-teman, siapa? Alhamdulillah Wau, wau, wau Bibit, mana sih bibit? Bisa gak orang-orang? Harus belok kanan aja gitu Jadi karena kami ikut rombongan Yang kami juga Mereka gak tahu mau kemana Yang tadinya kami kira Mereka sama tujuan dengan kami Jadi kami salah jalan Yaudah deh, gak apa-apa Ini jalannya lebih jauh sih Jadi sekarang kami sedang Cakap-cakap teman-teman Sama rombongan yang kami ikut tadi Terus kami tanya lah Mau ke Serade? Iya, ke pesta Katanya iya Tapi kami mau mampir dulu Mau takziah di Tanah Merah Ya, teman-teman Ternyata kami salah deh Ternyata kami udah salah Milih jalan yang lebih jauh Seharusnya kalau tujuan kami Ke Serade Kami tuh gak perlu Lewat ke Tanah Merah Ini udah ketemu lagi Sama jalan Taspal Ini berarti jalan apa nih Pak? Jalan ke Tanah Merah Nah, nah ini kami harus Tentang Merah Karena kami Halus bertanya Dan harus leborangin Ini memang udah sangat-sangat Salah jalan ya Udah salah baru nanya Ini namanya kita Sudah Tentang Merah Setelah Semoga Apa itu lah ya kan? Mau ke Wela Terus Udah lewat Udah di Wela sebenarnya Tapi normal lah Masuk aja ma? Lewat ya Saking Saking wala Tanya-tanya Jawab Go terus Terus udah dihitungan Sudah kayak gitu Kami keluar dari Wela Nah, ini udah disenai ma Teman-teman Terus kami mutar Mutar Akhirnya Baru deh Kami nanti bakal Masuk Wela lagi Apa capek Pak? Mati aja Karena hari minggu Boleh lah Karena gak ada Di channel lagi Melabur Serah di Usia Kacu Yeay Kita ubah aja Ditulnya ya Ternyata ekstrim banget Teman-teman Jalannya Gak bisa Nanjak Nanjak Dan terus menanjak Teman-teman Dari ketinggian Kita bisa melihat Keindahan alam Yang ada di Wela Masya Allah Indah sekali ya Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang pengen Ngenikmati Suasana bunuh Suasana pohon Dan melihat Sungai-sungai Yang mengalir indah Ke samudera Kalian bisa banget nih Jalan-jalan ke Wela Si bibit sampai Jalan kaki Saya maafkan Alhamdulillah teman-teman Akhirnya kami Sampai di desa Yang kami tutup Terakhir Ternyata seperti ini Ternyata seperti ini Ternyata masih jauh sih Ternyata nggak Kita udah ada di Papista Ini kita lewat Restoran sih Oh kita lewat Jadi Ternyata Fede Kulik kita lewat Ya Allah Oh Tuhan Tuhan Benar biasa Fede Ini orang-orang ini Terima kita lewat Depan Ada apa Atau Tuhan Kita jumpa Siapa Apa Kami Kemarin Kami Kami Kututu Kari Kami Kutu Alhamdulillah kita udah sampai seratu ini kan gaet kayak ragu-ragu gitu yang di depan siapa ke kiri siapa gara-gara kan tadi rombongan pake baju ya Allah lucu deh tapi seru ya lucu teman-teman jadi sekarang ibu mau ganti baju dulu yuk kita mau siap-siap terus kita langsung ke rumah pesta jadi itu rumah festanya kita ada sampai rumah saudara ini tante ini siapa pak? ini siapa pak? jawab kali kumpul mak kami lewat ke Sungai Mas salah jalan pergi lewat Sungai Mas kan seharusnya kesini belok apa tuh? ke Janeng ya tapi pergilah lurus perjuangan luar biasa tuh jadi ini rumah saudara mas saudara seragu seru ya seru ya seru ya pendangan teman-teman jadi seperti inilah kalau di kampung tuh ya lihat ya tuh nah ini rari ponang anda gede ponang anda punya anak tuh lihat rame ya jadi ini rumah acara jadi saudara-saudara di kampung tuh cantik-cantik teman-teman umah haus nih umah minum dulu ya Masya Allah enak sekali nih ini namanya air gula foto-foto dulu cikrek-cikrek teman-teman kita ketemu sama youtuber terviral tuh youtuber yang udah sukses nih ya lemtu semoga kita ikut jejak lemtu ha kibat lem raja dan ratu sehari cocok banget disematkan untuk pengantin yang ada di kampung ini jadi kampung ini sangat melestarikan ini tandu pengantin namanya teman-teman jadi gak semua daerah Aceh masih melestarikan adat ini teman-teman ini kami udah jalan pulang jadi jalannya beda ya ini jalan yang seharusnya tadi kami pergi jalan ini gitu mindah banget teman-teman tapi jalannya gak aspal nih krikil gitu kalau nanti kita bakal ketemu jalan aspal kita penasaran sih belum pernah lewat jalan ini indah sekali ya tandangannya insyaallah jadi jalannya jalannya seperti naik kuda tapi tenang deh pulang kampung teman-teman beginilah perjalanan seradu jadi kalau mau menuju ke kampung seradu seperti inilah jalannya kerikil memang sih gak sepanjang jalan kerikil kita nanti ketemu juga sama jalan aspal jadi seperti itulah teman-teman mungkin kalau naik mobil ayu masih belum berani sih teman-teman ini karena naik motor ya kan terus gak se ekstrim yang ayu bayangkan juga selama ini teman-teman ternyata ekstrimnya itu bisa kita nikmati asalkan kita harus tetap hati-hati terima kasih ya buat teman-teman yang udah setia nonton video kami jangan lupa like komen and share tunggu video kami selanjutnya ya assalamualaikum dadah dadah